Intro Aparat Polsek Buru Karimun meringkus dua pria yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu. Dari keduanya, polisi mengamankan tiga paket sabu sebagai barang bukti. TR dan KN, dua pria yang beralamatkan di kawasan Kandis dan Kayo Aru Itam, Kecamatan Buru Karimun Minggu Siang digireng aparat Polsek Buru menuju Satres Narkoba Polres Karimun. Kedua tersangka sudah lama menjadi target operasi polisi karena diduga mengidarkan narkotika jenis sabu. Tersangka TR dibekuk di rumahnya pada pukul 8 malam dan KN diringkus pada pukul 10 malam. Dari tangan tersangka TR, polisi mengamankan satu paket sabu, sementara dari tangan KN, polisi mengamankan dua paket sabu. Dan ini selanjutnya kita serahkan ke Polres Karimun. Barang buktinya berapa? Barang bukti berupa tiga paket kecil, yang satu ditangkapkan ke si saudara teri, yang dua dari saudara katan. Paket sendiri atau pengedar? Pementara itu dalam kita penyidikan, yang satu untuk kita pengedar, kemudian akan kita jalami lagi nanti di set narkoba. Barang kemana? Orang buru. Saat dilantik menjadi Kapolsek Buru oleh Kapolres Karimun AKBPR Maini selasa 16 November lalu, Ibtu Bahri yang sebelumnya menjabatkan itelaka lantas Polres Karimun berjanji akan memberantas peredaran narkotika di wilayah hukum Polsek Buru. Iwan Mohan dan Jubri Kincai, MNC Media melaporkan.